Aksi cepat tanggap, ek, buka suara perihal tagar, aksi cepat tilep, ramai di media sosial. Ek memastikan saat ini pihaknya masih menjalankan amanah memberikan dana ke-59 juta penerima manfaat. Tagar-tagar berkaitan dengan ek ini bermunculan setelah majalah Tempo mengeluarkan laporan utama berjudul, Kantong Bocor Dana Umat. Sebelum ramai tagar aksi cepat tilep, pada minggu, 3 Juli 2022, malam, ramai jangan percaya ek. Saat ini manajemen ek sedang membahas dan mempersiapkan penanganan terbaik terkait pemberitaan media, Tempo, ujar Head of Public Relation ek Clara-Klara meminta doa agar ek bisa mengatasi masalah tersebut. Dia juga turut menyinggung perihal ujian di tengah tahun politik. Selain itu, dia memastikan bahwa saat ini ek masih bekerja. Dia menyebut ek masih menyalurkan amanah donasi di 34 provinsi Indonesia.